Halo teman-teman, oke kali ini aku ada di dealer Yamaha Timbul Jaya Kediri Mas Pro Nah, kali ini aku mau bahas kedua unit mini Mas Pro ya Sama-sama bermesin 155cc dan tampilannya berbeda Harganya beda rumah yang jauh ya Nah, kira-kira mending beli yang mana ya Nah, kali ini aku mau mereview buat sampean semua Agar bisa tercerahkan atau nggak kebingungan kalau mau beli Matic Yamaha Nah, oke kita bahas bareng-bareng ya Nah, kita bahas dari mana dulu yang naiki Mas Pro ya Dari Aerox dulu ya Aerox karena Aerox ini motor yang sudah lama Kalau Lexi kan motor baru ya Lexi yang LX ini maksud saya Ini yang baru Kalau Aerox itu sudah lama ya Nah, kita bahas dari Aerox dulu Nah, untuk Aerox sendiri di Oter Kediri harganya dibanderol di 28.800.000 Ya, 28.800.000 Oter Kediri Kalau Lexi Lexi ini di Oter Kediri harganya di 26.400.000 Artinya harganya itu beda di 2.400.000an Ya, sekitar 2.500.000 lah Kita katakan 2.500.000 aja kita bulatkan Kita bulatkan perbedaan 2.500.000 itu Apa perbedaannya ya Kok bisa mahalan Aerox daripada Lexi Kita bahas dari Aerox dulu Oke, untuk Aerox dia tampilannya Sporty banget ya Buat anak muda itu cocok banget Toring-toring ya Buat Reading-Reading itu Just gandos tenang ya Tapi untuk Aerox ini Mengarah ke anak muda Lebih mengarah ke Anak muda ya Buat teman-teman yang masih sekolah Itu Keren naik Aerox ini ya Kemudian untuk Lexi Lexi sendiri ini Tujuannya buat anak muda juga Tapi dari segi tampilan Dia mirip kayak NMAX Kalau NMAX dia lebih Mengarah ke motor Toring sih Kalau menurut saya Karena posisi Reading-nya itu Nyaman Enak gitu ya Stangnya itu panjang Modelnya kayak gini Untuk NMAX-nya ya Kurang lebih Ada windshield-nya Gede gitu Kemudian ada Stang di belakangnya Kalau yang Ini Aerox Dia modelnya kayak Vario ya Vario model-modelnya Kayak gini Nah, kalau Yang Lexi Itu modelnya gini Ada windshield depan Kemudian ada Stang di belakangnya Jadi stangnya Tidak di depan sini Tapi stangnya Di belakangnya Windshield Ya gitu Untuk Aerox-nya Kok dia lebih mahal Kenapa Nah, ini alasannya Mas Bro ya Nah Satu Dia bahannya Itu plastiknya Lebih banyak ya Plastiknya itu Lebih banyak Plastik halus Maksud saya itu Plastik halus ini Depan ini dia pakai Plastik halus Di tengahnya Dia ada Plastik halusnya juga Kemudian Dia ini Tuh Tuh Nah Tuh Banyak plastiknya ya Banyak bahan plastik halus Halusnya gitu Tapi kalau Ini Lexi Lexi Banyak plastik kasar ya Mas Bro Contohnya ini Ini Plastik kasar ya Plastik kasar Tuh Plastik kasar Kemudian Ini depannya Plastik kasar Ini Pender depan juga Plastik kasar Nah Kalau ini plastik halus Berbeda ya Ini plastik kasar Berbeda bahannya Jadi seperti itu Mas Bro ya Ini sampai bawah Faringnya Tuh Sampai bawah sini Berbahan plastik yang halus Kemudian Untuk Lexi-nya Hanya di bagian Separuh Sini ya Bikian fairingnya Makanya Harganya itu Lebih Murah Dan itu Sudah dipikirkan ya Sama Yamaha Indonesia Nah Kalau soal Kekencangan Aku belum pernah Test rate Tapi Berdasarkan Soal Data Kalau data itu Lebih kenceng Lexi sih Harusnya ya Karena dia Memakai Mesin yang Baru ya Seperti itu Kata Yamaha Indonesia Mesinnya itu Baru Lebih Kenceng Lebih galak lagi ya Nah Di putaran atas itu Lebih Kenceng Lexi-nya Yamaha Lexi LX Terbaru 2024 Ini Aku akuin Ini keren Banget Ya Keren banget Dari depan Dia sudah Modern Ya Lampu-lampunya Pakai LED Kayak itu Dia jadi Enggak Mono ya Enggak Pakai bulam Untuk Sen-sennya Masih pakai bulam Tapi untuk Lampu penerangannya Pakai LED Dan Ada lampu tambahan Di RLE Depan Untuk tampilannya Aku suka Karena dia terdapat Windshield yang Lumayan gede Jika dipakai Touring itu Lebih Enak gitu Dikasih Windshield yang Agak lebih gede Lagi Di Marketplace Atau setinggi Gini ya Putih Warna putih Itu Lebih melindungi Dari terpahan Angin Kalau menurut saya Gitu sih Nah Sedangkan untuk Aerox sendiri Tidak bisa Tinggi-tinggi Untuk bagian Visornya Kayak gitu Nah Untuk ini Windshield Bagaimana NMAG Ini Dibuat tinggi Lebih Menahan Angin ya Nah Kayak gitu Nah Makanya Kalau yang Lexi ini Aku akuin Dia sudah Keren parah Mas Keren parah Oke Cakep Tapi sayangnya Dia Bensinnya Di Job Di dalamnya Job Jadi Kalau Beli POM Itu harus Buka Bagasi Harus Buka Job Kalau yang Ini Gak usah Turun Di depan Bisa Ngisi Bensini Di depan Bisa NMAG Juga Tapi Kalau Lexi Harus Turun Oke Lanjut Beda 2.5 juta Apa Kita lanjut Ke Skok Belakang Skok Belakang Suspensinya Itu ada 2 Untuk Aerox Terdapat 2 Untuk Aerox Sedangkan Di Lexi Dia hanya Single Hanya Terdapat Satu Wajah Dan Ukuran Ben pun Juga Berbeda Untuk Aerox Bennya Lebih Gede Lebih Gede Kita Lihat Ben depan Dulu Ini Kita sudah Pakai Ben model Soft Tapi Kalian ini Dia masih Pakai Ben Standar Ben Standar Dia Ukurannya 90 Per 90 Bannya Tidak Ngedonat Tapi Kalian ini Ben Ngedonat Pakai Ben Soft Ketika Di Pake Kuku Ada Bekasnya Yang Ini Tidak Ada Bekasnya Langsung Hilang Secara Banyak Bagusan Yang Aerox Itu Olasannya Mas Bro Lanjut Ke Bagian Belakang Kita duduk Ke Bagian Belakang Nah Untuk Lexi Ini Dia Lebih Cantai Kalau Posisi Reading Dia Lebih Santai Lebih Enak Buat Touring Touring Perjalanan Jauh Itu Lebih Nyaman Kalau Menurut Saya Untuk Ketimbang Aerox Untuk Aerox Dia Kalau Perjalanan Jauh Itu Kurang Enak Tapi Kalau Yang Ini Lexi Dia Enak Kakinya Itu Bisa Agak Selonjur Sedikit Llexi Kakinya Bisa Selonjuran Sedikit Ya Meskipun Agak Nekuk Kemudian Kalau Aerox Aerox Tidak Bisa Kaki Hanya Di Bagian Sini Aja Mentok Di Bagian Sini Aja Kayak Gitu Mas Bro Model Dan Jika Buat Barang Jika Bawa Barang Bawa Galon Atau Bawa Apa Itu Koneksi Lebih Oke Karena Ini Spacenya Itu Luas Kemudian Kalau Ini Kita Naik Aerox Untuk Aerox Sendiri Dia Tidak Bisa Buat Bawa Galon Buat Bawa Galon Itu Sangat Sulit Buat Bawa Galon Itu Tidak Bisa Bawa Galon Taruh Sini Kurang Joss Taruh Sini Kecil Karena Ini Kecil Banget Ini Memang Untuk Motor Buat Anak Muda Anak Budha Seri Gaya Gaya Itu Lebih Keren Aerox Kalau Menurut Saya Ada Cover Plastik Galus Ini Banyak Plastik Plastik Galus Untuk Aerox Sedangkan Plastik Kasar Itu Banyak Banyak Kenapa Harganya Lebih Mahal Aerox Karena Dia Pakai Dua Spok Suspensi Belakang Ada Dua Kalau Yang Ini Masih Pakai Single Atau Satu Untuk Spok Jadi Seperti Seperti Mas Kurang Lebih Jadi Menurut Sampen Gimana Moga Komen Di Bawah Lebih Mending Gimana Lexi Atau Aerox Kalau Lexi Di 26 Juta 400 Sedangkan Aerox Di 28 800 Bedanya 2,4 2 Juta 400 Kalau Dibulatkan 2 Juta Setengah Berbeda 2 Juta 500 Kira Kira Sampen Pilih Yang Mana Kalau Saya Pribadi Ambil Lexi Kalau Lexi Itu Dia Buat Bawa Galon Bawa Apa Itu Dia Muat Kalau Sampen Ingin Yang Sporty Abis Gaya Gaya Itu Lebih Aerox Tapi Anak Muda Banget Gitu Tapi Kalau Lexi Itu Buat Belanja Belanja Enak Kalau Saya Mending Ke Fungsional Fungsinya Kalau Saya Tapi Kalau Teman Teman Aku Tidak Tahu Pilih Yang Mana Silahkan Intinya Kedua Motor Ini Sama Kenceng Sama Sama Enak Kemudian Sama Ganteng Sama Sama Keren Ya Jadi Akhir Kata Saya Fiko Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Saya Tidak Tidak Tidak